9 Star Hegemon Body Arts Season 546, Patriark Gu Yang V.S.O. Long Dengan kedatangan Long Chen, Legion Darah Naga tidak lagi memiliki kekhawatiran, dan Gu yang dapat melepaskan pertarungan. Sebagai komandan Legion pertama dari Legion Darah Naga, dia memiliki tanggung jawab untuk melampiaskan amarahnya pada para prajurit Darah Naga. Pistol Naga Gu yang menunjuk langsung ke Patriark Klan O Long, dan niat membunuh yang ganas telah menguncinya. Ketika Aura Gu yang mekar, semua orang kuat yang hadir terkejut. Sebelum Legion Darah Naga bentrok dengan para murid Naga, terjadi pertempuran berdarah. Menekan formasi, tidak pernah melakukan tembakan. Ini adalah pertama kalinya orang melihat pria botak ini bergerak, tetapi saat dia melepaskan Aura Pembunuhnya, bahkan pembangkit tenaga setengah tingkat Kaisar Naga pun merasa ketakutan. Apa yang kamu berani menantang Patriar kita? Saat ini, orang kuat dari Klan Wulong melangkah maju. Orang ini adalah kebanggaan Klan Wulong, kekuatan kedua setelah Hui Feng. Pedang berat itu menebas ke arah Gu Yang. Gulungan Gu Yang berhenti minum, tombak lunas di tangannya bergetar, dan energi kekerasan serta darah meletus seperti gunung berapi, dan pria itu tersapu oleh senjata Gu Yang. Saat Gu Yang bergerak, Long Chen terkejut. Orang baik, kekuatan naga orang ini bisa meledak tanpa memanggil visi. Pada saat ini, Gu Yang tampaknya telah sepenuhnya berubah menjadi naga, dan fluktuasi napasnya sangat mirip dengan Long Chen, dan tombak lunas saat ini bukan lagi senjata, tetapi perpanjangan dari tubuhnya. Semua dalam satu. Gu Yang tampaknya memukul dengan santai, tetapi sebenarnya itu adalah kombinasi dari manusia dan tombak. Seperti yang diharapkan Long Chen, senjata naga ini dapat memberikan kekuatan yang lebih besar di tangan Gu Yang. Uff! Orang kuat dari keluarga O Long terpesona oleh Gu Yang. Dia mencoba menstabilkan sosoknya dalam kehampaan, tetapi saat dia menstabilkan sosoknya, seteguk darah menyembur keluar dengan liar. Ukulan Gu Yang sangat kuat, tetapi Gu Yang tidak meledak dengan seluruh kekuatannya. Kekuatannya dicadangkan untuk patriark klan O Long, bukan udang kecil di depannya. Jika orang itu terus terbang untuk jarak tertentu dengan kekuatan Gu Yang, kekuatan Gu Yang akan melemah dengan jarak tersebut, tetapi dia bersikeras untuk pamer, dan ingin menstabilkan sosoknya dengan kecepatan tercepat, sehingga dia dapat menahan kekuatannya. Bahkan lebih besar. Yang paling penting adalah orang ini melihat bahwa Gu Yang hanyalah salah satu bawahan Long Chen, jadi dia sama sekali tidak memperhatikan Gu Yang, dan dia tidak mencoba yang terbaik saat menembak, dan dia menderita kerugian besar. Rugi sekaligus. Setelah menyemburkan seteguk darah, seluruh orang itu lamban dan kehilangan kekuatan untuk bertarung. Keras manusia bodoh, karena kamu ingin mati, aku akan membantumu. Patriark klan W Long awalnya memandang rendah Gu Yang, dan bahkan tidak repot-repot menyerangnya. Tapi sekarang Gu Yang telah meletus menjadi badai, dan bahkan menjatuhkan harga diri keluarga O Long dengan satu pukulan, dia tidak bisa menahan keterkejutannya, dan menyingkirkan rasa jijiknya. Ledakan. Ada ledakan di kehampaan di belakang Patriark klan O Long. Di tengah udara hitam, seekor naga hitam besar muncul. Ketika naga hitam itu muncul, kekuatan naga itu melonjak, dan darahnya membumbung tinggi ke langit. Orang-orang kuat di tempat kejadian mundur satu demi satu di bawah paksaan yang mengerikan. Ini hanyalah paksaan statis, dan mereka tidak tahan lagi, merasa tubuh mereka akan tercabik-cabik. Jika klan O Long bergerak, Long Wei akan meledak lebih dari sepuluh kali. Dalam hal ini, mereka akan hancur dalam sekejap. Ledakan. Naga hitam di belakang Patriark klan O Long berputar, dan darahnya melonjak dengan liar. Naga hitam bukanlah penglihatannya, tetapi proyeksi tubuhnya. Setelah melewati alam kaisar manusia, naga secara bertahap akan melepaskan diri dari batasan tubuh manusia, dan secara bertahap muncul dalam bentuk tubuh mereka sendiri. Dalam bentuk naga sungguhan, mereka akan mengerahkan kekuatan terkuatnya. Namun, banyak naga yang kuat, karena sebelum alam kaisar manusia, selalu mempertahankan wujud ras manusia, dan banyak kesadaran bertarung yang masih didominasi oleh wujud manusia. Jadi, bahkan setelah memasuki alam kaisar manusia, banyak naga masih bertarung dalam wujud manusia, dan tubuh mereka diproyeksikan dalam penglihatan. Dalam keadaan ini, bentuk manusia dan naga bisa diganti sesuka hati, yang lebih fleksibel. Long Wei, Patriar Klan Oolong, sangat mencengangkan, dan semua kekuatan kekerasan terkonsentrasi pada guyang. Guyang hancur sampai tulangnya berderit dan bergetar terus-menerus, tapi wajahnya tetap tenang dan matanya terpaku. Menata Patriar Klan Wulong, Ras manusia kecil berani menantang Raja Naga setengah langkah. Ini benar-benar mengejar kematian. Saya khawatir saya bahkan tidak bisa memanggil penglihatan itu sekarang. Melihat pemandangan ini, beberapa klan naga yang kuat mencibir. Siapapun dapat melihat bahwa Guyang berada di bawah tekanan yang mengerikan saat ini. Anda harus tahu bahwa dia adalah kaisar naga setengah langkah. Pemaksaannya terkonsentrasi, dan itu bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh orang suci surgawi. Ledakan. Pemaksaan Patriar Klan Wulong menyapu dunia seperti gelombang laut. Di seluruh medan perang, hanya Long Chen yang berdiri dengan tangan di belakang, diam-diam menonton tidak jauh di belakang Guyang. Long Wei yang menakutkan tampaknya tidak menimbulkan ancaman bagi Long Chen, bahkan pakaian dan rambutnya tidak bisa ditiup. Patriar keluarga Oolong memandang Guyang, dan Oolong melonjak di belakang punggungnya, dan kekuatan darahnya semakin kuat dan kuat gelombang. Dia ingin langsung menggunakan kekuatan darah untuk menghancurkan Guyang, dia ingin gunakan Guyang, dia ingin menggunakan kekuatannya untuk memberi tahu Long Chen bahwa klan naga tidak dapat diprovokasi. Patriar Klan Oolong memberikan tekanan dengan panik sambil mengamati situasi Long Chen dan Guyang, tetapi segera wajahnya berubah. Dia menemukan bahwa Long Chen tampaknya tidak memiliki perasaan apapun terhadap Long Wei-nya. Hal yang paling menakutkan adalah dia tidak bisa mengunci Long Chen, apakah itu kunci jiwa naga atau kunci pembuluh darah. Long Chen jelas ada di sana, tapi sepertinya dia tidak bisa merasakan keberadaannya. Bodoh, lawanmu adalah aku, apa yang kamu lihat? Pada saat ini, Guyang berteriak dengan marah, dan kemudian sisik naga di sekujur tubuh Guyang muncul, penglihatannya melebar, suara nyanyian naga bergema di langit, dan energi kekerasan serta darah memantul dari Patriar Klan Oolong. Klan dalam sekejap terkunci, satu langkah maju bergegas menuju Patriar Klan Oolong. Apa? Patriar Klan Oolong terkejut, dia jelas mengunci Guyang, secara logis, dia bahkan tidak bisa bergerak, mengapa dia tiba-tiba membebaskan diri. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa Guyang tidak melepaskan penglihatannya hanya untuk menguji apakah dia bisa menahan darah setengah langkah Kaisar Naga yang dihancurkan dengan kekuatan fisiknya sendiri tanpa perlawanan. Dia menemukan bahwa dengan bantuan Klan Naga Putih, dia dan jiwa naga terintegrasi lebih erat, dan kekuatannya meningkat melebihi imajinasinya. Namun, ketika dia melihat Patriar Klan Oolong, dia mulai menyelinap pergi secara mental, dan mengalihkan perhatiannya ke Longchen. Dia sangat marah, langsung membuka penglihatannya, menghancurkan kuncinya, dan meninjunya. Ledakan Patriar Klan Oolong melihat bahwa Guyang tidak menggunakan tombak tulang, jadi dia juga meninju, dan kedua tinju yang ditutupi sisik naga bertabrakan satu sama lain, membuat ledakan yang mengejutkan. Bab 5452, Ekor Oolong Guyang dan Patriar dari Klan Oolong saling berhadapan dengan kedua tinju. Keduanya mengepalkan satu sama lain dan mundur pada saat bersamaan. Patriar Klan Oolong mundur tiga langkah, sementara Guyang mundur sembilan langkah penuh. Jelas, dalam menghadapi kekuatan absolut, Guyang masih lebih rendah dari Patriar Klan Oolong, tetapi pukulan ini mengejutkan banyak pembangkit tenaga Klan Naga yang hadir. Patriar Klan Oolong adalah Kaisar Naga setengah langkah, dan secara bertahap beralih ke ranah Kaisar Naga, sementara Guyang hanyalah seorang suci surgawi kecil, jarak antara kedua alam terlalu besar. Namun, Guyang mampu menangkap pukulan telak dari kepala Klan Oolong. Performa ini sungguh luar biasa. Guyang didorong mundur oleh Patriar Klan Wulong, tetapi Longchen dan tentara Legion Darah Naga benar-benar lega. Karena tidak ada banyak perbedaan kekuatan di antara keduanya, dapat dikatakan bahwa Guyang sudah tak terkalahkan, dan Longchen mundur beberapa langkah, memberi jalan ke ruang yang luas. Kaisar Naga setengah langkah, itu saja. Apakah Anda sudah menjadi anjing terlalu lama? Dalam darahmu, aku tidak bisa merasakan keliaran dan kesombongan Klan Naga. Guyang mengarahkan tombak lunas di tangannya ke Oolong. Sang Patriar berteriak. Idiot bodoh, apa yang kamu berani mempermalukan Klan Wulong yang agung? Kata-kata Guyang membuat Patriar Klan Wulong marah. Dia sangat marah sehingga dia membuka tangannya yang besar, dan tombak hitam panjang muncul, dan dia meraung untuk membunuh Guyang. Tombak panjang adalah salah satu senjata eksklusif Klan Naga. 80% Klan Naga yang kuat suka menggunakan tombak panjang, karena tombak panjang adalah senjata yang berat, dan tidak seberat tomahawk atau palu godam. Tanpa kehilangan ketangkasan, sebagian besar pembangkit tenaga naga suka menggunakan tombak panjang. Tombak yang digunakan oleh Klan Naga biasanya memiliki pola naga dan darah naga serta jiwa naga yang melekat padanya. Oleh karena itu, tombak jenis ini juga disebut senjata naga, dan merupakan senjata ajaib eksklusif dari Klan Naga. Tombak naga sebagian besar disuling dari tulang gigi dan cakar naga. Beberapa naga yang kuat tidak memiliki harapan untuk mencapai alam yang lebih tinggi, atau umur mereka habis, atau mereka akan mati karena luka serius. Integrasikan kekuatan ke dalamnya, dan serahkan senjata ajaib tiada taraf untuk generasi mendatang. Jiwa naga mereka melekat pada mereka, tetapi jiwa dan kehendak naga saat ini akan diubah oleh kekuatan waktu, mereka secara bertahap akan kehilangan ingatan mereka, dan menjadi eksistensi seperti roh alat, dan mereka hanya dapat mengandalkan ketidakmampuan mereka untuk bertindak. Ledakan Tombak tulang naga putih di tangan Gu yang bertabrakan dengan tombak naga hitam pemimpin klan Wulong. Dua tombak naga yang tiada taraf mengeluarkan nyanyian naga yang menggelegar, dan seluruh alam naga bergetar. Langkah lain dipertukarkan, Gu yang dan kepala klan Wulong mundur pada saat yang sama, kali ini keduanya mundur sembilan langkah. Kekuatan Gu yang lebih rendah dari kepala klan Oolong, tetapi tombak lunas di tangannya jelas lebih kuat dari senjata lawan, yang mempersempit jarak antara keduanya dan membuat mereka terbagi rata. Klan naga itu hebat, tapi sepertinya tidak ada hubungannya dengan klan Oolongmu. Bisakah seekor anjing dengan tulang punggung patah disebut hebat? Gu yang menyeka darah dari sudut mulutnya dan mencibir. Mulut Gu yang sangat beracun hari ini, dia jarang meludah dengan orang lain, tapi dia sangat membenci Oolong. Karena ketika orang-orang ini bersumpah, mereka bisa membunuh amarahnya dan mulutnya sangat kotor. Gu yang hampir terbunuh oleh amarah pada awalnya. Hari ini, dia telah memanfaatkan kesempatan itu. Jika dia tidak mempermalukan pihak lain, bagaimana dia bisa menanggungnya begitu lama? Tutup mulut baumu. Patriark dari klan Oolong meraung dengan marah. Dia menginjak kekosongan dan mengayunkan tombaknya, bergegas menuju gu yang seperti sambaran petir hitam. Boom-boom-boom. Patriark klan Oolong mengacungkan tombak naga di tangannya, menebas dan menghancurkan dengan keras, dan melepaskan 16 tembakan berturut-turut. Gu yang memblokir 16 tembakan berturut-turut, dan dilarikan kembali lagi dan lagi oleh kekuatan yang menakutkan ini. Patriark klan Oolong tiba-tiba mengayunkan tombak naga di tangannya, dan mundur selangkah. Pada saat ini, semua prajurit legion darah naga berhenti minum pada saat bersamaan. Mati. Uff. Pada saat ini, tombak lunas di tangan Gu yang keluar dari lubang seperti naga beracun, dan menusuk tenggorokan Patriark klan Oolong. Guyuran. Apa? Orang-orang ngeri, kepala klan Oolong menyerang dengan ganas dan berada di atas angin, mengapa dia tiba-tiba terluka? Jelas mereka tidak memiliki pengalaman tempur sebanyak prajurit darah naga, apalagi visi jahat mereka. Beri diri Anda waktu untuk pulih. Ketika dia menembakkan tembakan terakhir, dia mundur selangkah dan hendak menarik napas, tetapi pada saat ini, guyang menembak dengan satu pukulan, mengenai organ vitalnya dengan satu pukulan. Cacat semacam ini terlalu jelas, belum lagi guyang yang merupakan komandan pasukan, bahkan prajurit darah naga biasa manapun dapat secara akurat memanfaatkan kesempatan ini. Namun, pukulan membunuh guyang tidak menembus tenggorokan patriark klan Wulong, tetapi memotong pantat besar di lehernya. Long Chen dan yang lainnya tertegun sejenak. Dengan kelemahan yang begitu jelas, masuk akal jika guyang seharusnya tidak membuat kesalahan dalam serangan ini. Namun, semua orang segera mengerti bahwa kalung tulang hitam digantung di leher patriark dari klan emosi Olong. Kalung itu persis sama dengan warna kulitnya. Memimpinnya ke sisi yang salah memungkinkan patriark klan Olong melarikan diri. Olong menjelajahi laut. Guyang melewatkan pukulan gelombang berteriak, mengguncang tombak di tangannya, dan pada saat yang sama berbalik, tombak itu menarik busur misterius di kehampaan, dan langsung menuju ke perut bagian bawah patriark Olong klan untuk menusuk. Olong menjelajah laut merupakan jurus pamungkas yang biasa digunakan oleh para praktisi bela diri di dunia. Ini mirip dengan gerakan pengembalian karabin. Laut Serangan ini, meskipun merupakan tipuan dari dunia fana, tetapi tipuan itu sendiri sangat halus, dan digunakan oleh master seperti Guyang. Gerakan berbalik arah bahkan lebih kuat dan membingungkan. Orang-orang hanya melihat petir putih telah menembus perut bagian bawah patriark klan Olong dalam sekejap. Patriark klan Olong baru saja ditusuk di leher, dan lolos dari kematian karena pemblokiran kalung itu. Pada saat ini, sudah terlambat untuk mengelak, jadi dia buru-buru memblokir dengan tombaknya, tetapi dia tidak yakin bisa memblokirnya dengan sangat akurat. Olong mengibaskan ekor. Patriark klan Olong berbalik dengan putus asa, dan di bawah tatapan Ngeri Longchen dan yang lainnya, Patriark klan Olong mengarahkan pantatnya ke tombak Guyang. Dan ketika Patriark klan Olong berbalik, sisik naga tak berujung muncul di pantatnya, membentuk perisai tebal. Uff! Ujung tombak yang tajam menembus perisai tebal, dan menusup dengan keras ke dalam daging dan darah kepala klan Olong. Pada saat itu, semua orang tercengang, dan penonton terdiam. Mereka melihat tombak yang tertancap di pantat Patriark klan Olong, dan mereka benar-benar terpana. Apakah ini baik? Bahkan Longchen yang berpengetahuan luas tidak bisa membantu, tetapi melebarkan matanya. Bab 5453, naga gila mengguncang langit. Ah! Patriark dari klan Olong tiba-tiba menjerit dan bergegas maju. Uff! Jari tengahnya terlepas dari tombak lunas, dan panah berdarah ditembakkan. Orang-orang dapat dengan jelas melihat bahwa ada lubang darah yang tertusuk di pantat kirinya. Longchen terkejut dan lucu pada saat bersamaan. Kekuatan serangan Gu yang terkonsentrasi di ujung tombak. Untuk mengimbangi. Meskipun dia masih menikam Patriark klan Olong, itu terlihat sangat memalukan dan lucu, tetapi saya harus mengatakan bahwa langkah Patriark klan Olong ini masih sangat kuat. Tidak dapat menembus pertahanannya. Patriark klan Olong, memegang pantatnya, berteriak kesakitan, tidak peduli musuh atau kita, matanya aneh saat ini. Orang baik, kamu memiliki kulit yang tebal. Gu yang melihat darah di ujung pistol dan mencibir. Bajingan kecil, lelaki tua itu berkelahi denganmu. Patriark klan Olong meraung begitu keras hingga rambutnya beterbangan karena marah. Tiba-tiba dia mundur selangkah, dan dia melompat ke atas kepala Olong di belakangnya. Berdengung. Olong adalah tubuhnya, sekarang manusia dan naga bersatu, kidan darah terhubung, dan kekuatan kekaisaran yang kejam diaduk, dan tubuh naga raksasa tiba-tiba bergetar. Di ekornya, cahaya ilahi mengalir ke arah kepala naga seperti kilat. Pada saat itu, wajah Long Chen sedikit berubah. Ketika cahaya ilahi melewati tubuh naga, Long Chen menemukan bahwa ekor naga besar itu meredup dalam sekejap. Ini adalah gerakan supernatural yang luar biasa. Itu meremas kekuatan seluruh tubuh dari ekor ke kepala naga, dan secara bertahap melapisinya. Pukulan ini memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Gu Yang juga melihat kengerian pukulan ini, tapi dia tidak gentar sama sekali. Rolet takdir berputar di belakangnya, dan seekor naga raksasa terbang keluar dari rolet takdir, perlahan-lahan melilit lengannya, dan akhirnya di lengannya, pola naga besar terbentuk. Berdengung. Lengan guyang tiba-tiba menjadi lebih tebal, dan bahkan lengan bajunya pun pecah. Di seluruh lengan, pembulu darahnya menonjol, seperti ular kecil tak berujung yang merayap di bawah kulitnya. Mati, olong suetu. Patriar klan Wulong melambaikan tangannya yang besar, dan tombak lunas di tangannya bersinar. Pada saat ini, kecemerlangan ilahi dari tubuh Wulong mengalir ke kakinya, dan tombak di tangannya tiba-tiba bergetar, menembak ke arah Gu Yang. Berdengung. Saat tombak terbang keluar, orang melihat riak memancar dari kepala naga, dan energi darah yang ganas membuat jiwa orang meledak. Naga gila mengguncang langit. Gu Yang juga berteriak dengan marah, menghadapi pukulan penuh dari pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar naga setengah langkah, tombak naga tulang di tangannya menusuk ke depan, Rune tak berujung di lengannya melonjak, dan menembak sepanjang tombak keluar. Namun, saat tombak itu menusuk, kulit di lengan Gu Yang terbelah, dan darah yang tak berujung menyembur keluar, menodai lengannya menjadi merah. Jelas, dia saat ini sepertinya tidak mampu menahan kekuatan pukulan ini. Ledakan. Dengan keras, ujung kedua tombak panjang itu bertabrakan dengan keras. Dalam sekejap, orang-orang seolah melihat matahari terbit, dan mata mereka sakit seperti jarum. Menjadi kabur. Ledakan. Ada suara gemuruh di telinga orang-orang, dan kemudian mereka melihat gelombang udara mengalir deras ke arah mereka, dan banyak orang terlempar oleh gelombang udara yang menakutkan itu. Orang-orang terkejut, dan buru-buru melihat ke arah kehampaan, hanya untuk melihat Patriar Klan Wulong, dengan kulit abu-abu, berdarah dari sudut mulutnya, terengah-engah, tetapi senyum ganas muncul di sudut mulutnya. Karena dia menemukan bahwa Gu Yang telah menghilang, dia berkata dengan wajah muram, bagaimana? Bagaimana bau tidak ada tulang yang tersisa? Tidak begitu baik. Pada saat ini, dengusan dingin datang dari belakangnya. Pada saat ini, banyak orang berseru. Mereka terkejut menemukan bahwa Gu Yang sudah berdiri di belakang kepala Klan Oolong di beberapa titik. Pada saat ini, Gu Yang berlumuran darah, lengan kanannya tergantung di sana, dan dia sepertinya tidak bisa bergerak, tetapi dia memegang tombak lunas di tangan kirinya, wajahnya masih tenang, dan dia menatap Patriar. Dari Klan Wulong dengan dingin. Panggilan. Patriar Klan Oolong menoleh untuk melihat Gu Yang, dan pada saat ini, tombak lunas di tangan Gu Yang terbanting keras, memukul Patriar Klan Oolong di mulutnya. Biarkan mulutmu murah. Patah. Terdengar dentuman keras, dan pada saat yang sama terdengar suara gigi retak, mulut kepala Klan Oolong hancur, rahang bawah meledak di tempat, dan giginya berserakan di seluruh dunia. Melihat pemandangan ini, orang-orang kuat yang hadir semuanya bergidik. Pukulan itu begitu parah sehingga banyak dari mereka yang tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup mulut, merasakan gigi mereka menjadi dingin untuk sementara waktu. Klan Oolong, selain menyemburkan kotoran, apakah mereka memiliki keterampilan lain? Gu Yang berteriak dengan marah. Saat ini, aura Gu Yang turun dengan cepat dan dia terus terengah-engah. Jelas, setelah menerima pukulan penuh dari kepala Klan Oolong, dia juga berada di ujung kekuatannya. Namun, tidak ada yang berani menertawakannya. Anda tahu, dia berjuang keras untuk keberadaan seorang Patriar, seorang Kaisar Naga setengah langkah. mati. Pada saat ini, kehampaan tiba-tiba terdistorsi, dan sesosok muncul. Pedang tulang seperti gigi iblis, menusup punggung gu yang dengan ganas. Kemunculan orang itu menyebabkan Bay Ying Sui berseru, Klan Naga Bayangan. Klan Naga Bayangan juga merupakan cabang dari Klan Naga Hitam. Tidak seperti Klan Naga lainnya, mereka pandai bersembunyi dan memiliki daya ledak yang mengerikan. Namun, bayangan itu baru saja muncul gelombang gu yang tidak menoleh ke belakang, meninggalkan seringai di sudut mulutnya, Kamulah yang mati. Uff! Saat pedang panjang hendak menyentuh punggung gu yang, pedang hitam ganas menembus dada pria itu. Di atas pisau panjang, masih ada udara hitam yang terus naik, dan kemudian orang-orang melihat Long Chen memegang bulan jahat lunas, muncul di belakang orang itu. Saat ini, orang-orang melihat penampilan penyerang diam-diam. Itu adalah pria pendek dan biasa-biasa saja. Pria itu menatap pisau panjang di dadanya dengan tak percaya. Orang yang menyerangnya secara tak terduga tiba-tiba diserang oleh seseorang. Apa pendapatmu tentang menyerang seseorang di depan bos? Gu yang berbalik dan menatap pria itu dengan jijik di bibirnya. Jangan bunuh aku, lelaki itu memohon. Uff! Akibatnya, permintaannya mempercepat kematiannya, tulang naga itu sedikit bergetar, dan pria itu langsung dihancurkan menjadi bubuk. Sungguh ras manusia yang sombong, mencuri senjata ajaib klan Yinglong saya, melukai Patriark Long Yukami, dan memenggal kepala murid naga bayangan. Hari ini, tidak ada dari kalian yang bisa pergi hidup-hidup. Pada saat ini, teriakan dingin datang, dan gelombang suara yang dahsyat menyebar ke seluruh dunia seperti tsunami. Setelah itu, Long Chen melihat sosok tak berujung, mengelilingi tempat itu seperti air pasang. Itu lucu. Apakah Anda pikir saya akan berhenti setelah membunuh seorang Patriark? Panggil semua Patriark di Long Yu. Hari ini, Tuan Long akan memberimu pelajaran yang bagus. Panggilan. Menghadapi pembangkit tenaga klan naga yang tak ada habisnya, Long Chen membawa tulang naga Sii Wei di pundaknya. Saat ini, dia seperti dewa pembunuh yang memandang ke bawah kesembilan langit, siap untuk membunuh. Bab 5454, Naga Jahat Satu Klan Suara Long Chen mengaduk antara langit dan bumi. Dia berdiri di atas kehampaan, rambut panjangnya berkibar, roknya berkibar, dan tulang lunas dibahunya penuh dengan bulan jahat, dipenuhi udara hitam, menginfeksi langit, dan seluruh dunia tampaknya secara bertahap menjadi api penyucian. Para prajurit legion darah naga telah melarikan diri dari perlindungan klan naga putih dan berdiri di belakang Long Chen. Mereka memegang gagang pedang di tangan mereka, dan mereka sudah dalam posisi bertarung. Semuanya penuh dengan darah dan niat membunuh. Setiap prajurit darah naga adalah prajurit sejati, tetapi mereka bukanlah pria dan wanita yang baik. Mereka marah akhir-akhir ini, dan mereka tidak melupakannya. Meskipun klan naga baik kepada mereka, bukan orang-orang di depan mereka yang baik. Selama Long Chen memberi perintah, mereka akan membunuh semua orang kuat di depan mereka tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, klan naga putih juga berdiri di belakang legion darah naga. Jelas, mereka sudah merencanakan untuk maju dan mundur dengan Dragon Blood Legion. Klan Bailong, apa maksudmu, apakah kamu akan menghianati seluruh alam naga? Di antara klan Yinglong, seorang lelaki tua dengan wajah bermartabat keluar dengan mengenakan mahkota dan baju besi emas ungu. Orang ini adalah patriar klan Yinglong, Ying Changkong, yang juga merupakan kaisar naga setengah langkah, tetapi kekuatan ki dan darah serta paksaan kekaisarannya berkali-kali lebih kuat daripada patriar klan Wulong. Ini adalah pembangkit tenaga listrik yang nyata. Saat ini, patriar klan Wulong, dengan dukungan klannya, telah tiba di belakang Ying Changkong. Saat ini, rahangnya menghilang, dan seluruh mulutnya berlubang darah, yang terlihat sangat menakutkan. Seluruh tubuhnya gemetar, dia tidak tahu apakah itu karena kemarahan atau ketakutan, matanya penuh kebencian, menatap Long Chen dan Gu Yang. Namun, Ying Changkong, patriar klan Yinglong, bahkan tidak memandangnya. Klan Oolong selalu mengikuti jejak klan Yinglong dan merupakan salah satu dari banyak sekutu klan Yinglong. Namun, klan Yinglong tidak optimis dengan klan Wulong, karena anggota klan ini terlalu bodoh untuk berguna, dan kekuatan mereka juga biasa-biasa saja, tetapi mereka adalah sekutu mereka, dan klan Yinglong memperlakukan mereka dengan baik. Untuk mencerminkan rasa keberadaan mereka sendiri, klan Wulong akan secara sukarela menjadi peon setiap kali klan Yinglong memberi mereka perintah. Oleh karena itu, semua orang di Longyu tahu bahwa klan Wulong setara dengan anjing dari klan Yinglong. Adapun klan Yinglong, ada lebih dari selusin klan naga lainnya. Faktanya, mereka sudah muncul sejak lama. Namun, mereka telah menonton dari kejauhan, dan mereka tidak keluar sampai pemimpin klan Wulong dikalahkan. Menghadapi postur dan sikap agresif klan naga, Patriar klan naga putih berkata, alam naga saat ini bukan lagi alam naga seperti dulu. Semua klan bertarung secara terbuka dan diam-diam, dan terjadi pertumpahan darah yang tak terhitung jumlahnya. Dibunuh tanpa alasan. Gesekan internal klan naga telah merusak fondasinya, dan bahkan semangat klan naga telah membusuk, tetapi Anda tidak dapat melihat ini. Sebenarnya, klan naga putih kita sudah lama ingin meninggalkan Longyu dan mencari tempat untuk menjaga diri kita sendiri. Namun, Longchen ada di sini. Dia adalah harapan terakhirku di Longyu. Klan Bailongku bersumpah untuk mati bersamanya. Bersama. Petik 2. Harapan terakhir Longyu. Hahaha. Ying Changkong melihat ke langit dan tertawa, tidak hanya dia tertawa, tetapi juga klan naga lain selain yang kuat dari klan Bailong tertawa, senyum mereka penuh cemohan dan penghinaan. Ras manusia yang rendah hati akan menjadi harapan Longyu. Apakah Anda orang tua yang bodoh? Hahaha. Kamu hampir tertawa. Hahaha. Dunia ini penuh dengan tawa dari klan naga yang kuat. Menghadapi ejekan mereka, Longchen berkata dengan dingin. Sekelompok naga bodoh telah kehilangan semua barang peninggalan Nenek Moyangmu. Nenek Moyang Anda benar-benar tidak menyukainya, jadi mereka mewariskan pengetahuan yang mengejutkan itu kepada kami manusia. Apakah kamu masih tersenyum? Sebelumnya, saya melihat patriark dari klan Olong melindungi dirinya dengan pantatnya, dan saya mengagumi ketebalan pantatnya, tetapi sekarang tampaknya pipi Anda jauh lebih tebal daripada pipinya. Petik 2. Begitu Longchen mengatakan ini, pembangkit tenaga-naga ini tidak bisa langsung tertawa, dan prajurit darah naga hampir tidak tertawa ketika mendengar kata-kata Longchen. Pada saat yang sama, saya juga sangat mengaguminya. Bos adalah bos, ucapannya terlalu bagus, dan serangan balik ini terlalu tajam. Seorang patriark naga berteriak dengan tajam. Apa katamu? Mengapa? Tidak puas. Saat Gu yang baru saja bergerak, Kamu tidak buta. Mungkinkah Anda tidak dapat melihat bahwa dia menggunakan kekuatan gaib klan naga? Ras manusia menggunakan kekuatan supernatural naga dan mengalahkan patriark naga asli. Anda tidak malu, dan Anda masih tersenyum. Ayo, terus tertawa. Longchen berkata dengan dingin. Tentu saja mereka tidak bisa tertawa lagi, wajah mereka pucat pasi, karena kata-kata Longchen membuat mereka tidak bisa membantah. Mereka membenci umat manusia dan memandang rendah umat manusia, tetapi umat manusia yang mereka benci, dengan basis kultivasi dari seorang suci surgawi, mengalahkan patriark dari klan Oolong yang merupakan kaisar naga setengah langkah. Pada saat ini, pembangkit tenaga klan naga yang tak terhitung jumlahnya memandangi patriark klan Wulong, dan mata mereka penuh dengan penghinaan dan kemarahan, yang sangat memalukan bagi klan naga. Patriark klan Oolong, yang sebelumnya membunuh, tiba-tiba menjadi bingung. Huff, itu hanya kelalaiannya untuk sementara, jangan menganggapnya sebagai kebetulan. Klan naga yang kuat mendengus dingin. Aku pergi, seberapa tebal untuk mengatakan kata-kata yang tidak tahu malus seperti itu. Izinkan saya memberitahu Anda, mereka memiliki jiwa leluhur klan naga Anda pada mereka, dan mereka melihat keturunan Anda yang tidak layak. Jika Anda mengatakan itu kebetulan, maka biarkan mereka bertarung lagi, jika kami menang, Anda semua berlutut dan mengaku kalah, biarkan saja. Petik 2. Bagaimana jika kita menang? Pria itu berkata dengan ekspresi muram. Jika kamu menang, kamu bisa mengambil semua kepala kami. Long Chen berkata dengan dingin. Tanyakan saja apakah kamu berani. Kata-kata Long Chen gelombang biarkan orang kuat dari klan naga putih mengangkat hati mereka ke tenggorokan mereka. Ini pertaruhan besar, dan pertaruhan ini terlalu menakutkan. Umat manusia itu tercela dan penuh tipu daya. Apakah Anda pikir kami akan dibodohi? Itu sangat lucu. Selain itu, hak apa yang kamu miliki untuk bertaruh dengan kami? Ying Changkong mencibir. Jelas, dia tidak berani bertaruh. Dia tahu bahwa tidak ada orang yang dapat diandalkan di klan Olong dari atas ke bawah, jadi dia tidak bisa bertaruh pada mereka apapun yang terjadi. Ying Changkong, jika kamu tidak berani berjudi, katakan saja kamu tidak berani berjudi. Jangan bicara omong kosong, jika tidak, umat manusia pun akan memandang rendah Anda. Pada saat ini, cibiran datang. Kemudian sekelompok sosok muncul lagi. Begitu sekelompok orang ini muncul, cahaya seluruh dunia meredup. Klan Naga Jahat. Long Chen sedikit menyipitkan matanya saat melihat pembangkit tenaga naga ini. Pembangkit tenaga naga ini memiliki kekuatan kegelapan, dan aura jahat mereka melonjak ke langit, yang merupakan aura unik dari keluarga naga jahat. Orang-orang ini dapat dianggap sebagai keluarga Long Gu Siiwe, tetapi setelah Long Gu Siiwe mendapatkan tubuh baru, auranya benar-benar berubah. Sialan, untungnya itu adalah naga jahat bermata emas. Kalau tidak, aku akan membunuh mereka semua. Saya tidak mampu kehilangan orang-orang seperti itu. Mengatakan sepatah katapun. Pada saat ini, orang kuat dari keluarga naga jahat mendatangi semua orang, pemimpinnya adalah satu orang, dengan roh jahat, cahaya kemasan di pupil matanya berkedip, dia memandang Long Chen. Bocah itu tidak buruk, dia memiliki keberanian dan wawasan, mengapa tidak bergabung dengan klan naga jahatku. Ketika orang kuat dari klan naga jahat membuka mulutnya, wajah orang kuat dari klan Yinglong tiba-tiba berubah. Namun, menghadapi rayuannya, Long Chen langsung menjawab dengan satu kata. Keluar. Bab 5455, itu tidak akan berfungsi lagi. Awalnya, patriar klan naga jahat bermata emas berselisih dengan klan Yinglong. Melihat Long Chen membenci klan Yinglong, dia menjadi tertarik pada bakat dan pada saat yang sama ingin memenangkan hati Long Chen. Namun, kata yang diucapkan Long Chen segera membuat wajahnya sangat malu, dan senyum di wajahnya menghilang seketika, digantikan oleh niat membunuh yang ganas. Nak, kamu benar-benar tidak tahu cara menyanjung. Patriark dari klan naga jahat bermata emas berkata dengan dingin. Memuji. Tuan ketiga Long membutuhkan kalian pria berperawakan lunak untuk memuji kalian. Long Chen mencibir. Siapa yang kamu sebut bertulang lunak? Klan naga jahat bermata emas selalu dikenal karena pemberontakan mereka. Jika tidak, mereka tidak akan menjadi musuh mematikan dengan klan Yinglong. Sebenarnya banyak kekuatan di caotik Dragon Domain yang ingin menjadi raja, namun mereka relatif konservatif, tidak segila pertarungan antara klan Yinglong dan klan naga jahat. Klan naga jahat sudah kuat dan memiliki banyak sekutu. Di domain naga, total ada sembilan faksi. Delapan kekuatan utama semuanya ingin menjadi penguasa baru alam naga, dan mereka memiliki hati untuk mendominasi alam naga. Kedelapan kekuatan besar ini memiliki latar belakang yang sangat menakutkan dan sekutu yang tak terhitung jumlahnya. Namun kekuatan lain relatif tenang, menunggu kesempatan dan menunggu kesempatan untuk bergerak, namun klan naga jahat selalu mati melawan klan Yinglong. Karena klan Yinglong adalah klan naga pertama yang mengusulkan untuk menyatukan alam naga dan ingin menjadi penguasa baru alam naga. Akibatnya, klan naga jahat adalah yang pertama bangkit dan secara langsung menyatakan bahwa tidak apa-apa untuk menyatukan alam naga, tetapi tuan baru dari alam naga pastilah keluarga naga jahat. Akibatnya, kedua klan bertarung di tempat, klan Sielong menang karena kekuatannya, sedangkan klan Yinglong menang karena jumlah pengikutnya yang banyak, kedua klan itu berimbang. Saat kedua klan ini bertarung, klan lain juga melihat bahwa situasinya tidak baik. Klan kaisar belum muncul, dan domain naga telah menjadi berantakan, terkoyak, dan itu adalah kesimpulan sebelumnya. Saat ini, beberapa klan naga yang kuat juga mulai membentuk aliansi mereka sendiri. Lagi pula, klan naga bangga, dan tidak ada yang mau diperintah oleh orang lain. Lagi pula, mereka tidak memiliki kekuatan klan naga kaisar, jadi mereka tidak bisa menyerah begitu saja. Dengan cara ini, delapan kekuatan utama dibentuk, dan mereka semua ingin menjadi penguasa wilayah naga, tetapi kekuatan dari delapan kekuatan utama tidak jauh berbeda satu sama lain, dan tidak ada yang bisa memenangkan kemenangan yang luar biasa. Oleh karena itu, setelah pertempuran bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada pemenang atau pecundang, dan tidak ada ras yang dapat meyakinkan seluruh alam naga, sehingga alam naga menjadi semakin kacau, bertarung secara terbuka dan diam-diam, menyebabkan kematian dan cedera yang tak terhitung jumlahnya. Selain delapan kekuatan utama, ada kekuatan lain, yaitu para pengamat yang dipimpin oleh klan naga putih. Mereka tidak ingin terlibat dalam pertikaian yang membosankan ini, jadi mereka memilih untuk berdiri dengan klan naga putih. Dengan perlindungan klan naga putih, bahkan jika klan naga ini tidak bergabung dengan kam lain, mereka tidak akan merasa malu. Sekarang Longchen telah tiba, dia bertarung dengan klan Yinglong. Seluruh wilayah naga telah menerima berita tersebut. Hidungnya berwarna abu-abu. Klan naga selalu menguasai sarang dengan kekuatannya, kapan ia mengandalkan pembentukan kelompok dan terlibat dalam konspirasi untuk meyakinkan publik. Klan naga jahat dikenal sebagai raja jahat yang tak tertandingi di antara klan naga, pria di antara yang jahat, kejahatan juga punya jalan, apa jalanmu? Longchen memandang patriark dari klan naga jahat bermata emas dan mendengus dingin. Patriark klan naga jahat bermata emas, raja naga setengah langkah yang kuat, terdiam oleh pertanyaan Longchen, dan bahkan lebih terintimidasi oleh aura Longchen, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah. Dia ngeri dengan pengetahuan Longchen, karena klan naga jahat. Seperti yang dikatakan Longchen, adalah raja jahat dari klan naga, dan hanya klan naga kaisar yang memenuhi syarat untuk memerintahkan mereka. Tetapi meskipun mereka menuruti perintah klan Dilong, karakter mereka kuat dan jahat. Terkadang mereka akan menolak perintah klan Dilong, dan bahkan dalam sejarah, mereka telah berkali-kali menantang klan Dilong. Meski setiap kali berakhir dengan kegagalan, melihat sejarah klan naga, berapa banyak yang berani menantang klan Dilong. Klan naga jahat bangga, dan harga diri mereka jauh lebih tinggi daripada klan naga lainnya. Karena itu, kata-kata Longchen membuatnya merasa bersalah dan bahkan sedikit malu. Bersaing dengan yang lain, jika Anda tidak bisa bertarung, Anda bisa bertarung. Jika Anda tidak bisa bertarung, darah akan menodai medan perang dan mengubur abunya. Kapan klan naga jahat perlu merekrut sekutu untuk membantu? Yang paling penting adalah, apa yang akan kamu lakukan? Orang asing mencari pembantu, kamu telah kehilangan semua wajah klan naga jahat. Melihat patriark dari klan naga jahat bermata emas, Longchen berteriak padanya, hampir menyemprot wajahnya dengan ludah. Kata-kata Longchen semuanya disampaikan oleh Long Gu Siiwe. Lagi pula, Long Gu Siiwe pernah menjadi anggota klan naga jahat. Meskipun sekarang seperti Longchen, ia menjadi semakin bingung tentang identitasnya sendiri, tetapi ini tidak menunda mengutuk orang sebagai klan naga jahat. Patriark klan naga jahat bermata emas mengertakkan gigi atas omelan Longchen, tapi dia tidak bisa membantahnya. Sebaliknya, dia merasa semakin malu. Patriark dari klan naga jahat bermata emas tiba-tiba meraung seperti guntur, persetan, ini bukan dari klan naga jahat, biarkan aku pergi. Orang ini benar, klan naga jahat yang sombong, apa? Saatnya membentuk kelompok. Para pembangkit tenaga listrik yang awalnya berada di kam yang sama dengan naga jahat benar-benar terpana dalam sekejap, dan mereka tidak tahu hembusan angin apa yang patriark dari klan naga jahat bermata emas gelombang tiba-tiba harus mengusir mereka jauh. Tapi melihat pembuluh darah di dahi patriark klan naga jahat mata emas berkedut hebat, mereka tidak berani mengatakan apa-apa, mereka meninggalkan tim klan naga jahat mata emas dan mundur ke kejauhan. Setelah mengusir orang-orang kuat dari klan naga lainnya, patriark dari klan naga jahat bermata emas memandang Longchen, mengertakkan gigi dan berkata, Kata-katamu membuatku sangat marah. Berbicara secara logis, saya harus membunuh Anda, tetapi patriark itu bijaksana dan kuat, dan tidak akan membunuh orang karena marah. Meskipun Anda memarahi saya, saya pikir apa yang Anda katakan masuk akal. Petik 2. Longchen Tidak hanya Longchen yang tercengang, semua orang di legion darah naga juga tercengang, dan semua pusat kekuatan domain naga juga tercengang. Longchen memandang patriark dari klan naga jahat bermata emas yang menatap dua mata besar dan tampak seperti akan memakan orang. Dia tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Tidak lagi. Tapi patriark klan naga jahat bermata emas membuat patriark klan Yinglong tertawa terbahak-bahak. Aku tidak tahu kegilaan macam apa yang dialami idiot ini. Saat ini, dia hanya mengambil kesempatan untuk memenangkan pasukan yang dia usir. Mengapa kamu tertawa? Apa Anda sedang bercanda? Melihat senyum di wajah patriark klan Yinglong, Longchen langsung marah dan mengutuk. Akibatnya, keduanya berbicara pada waktu yang sama, dan bahkan mengutuk orang yang sama. Setelah mengutuk, keduanya terkejut, dan tidak ada seorang pun dalam pemahaman diam-diam ini. Apakah kamu berencana untuk memulai perang di sini? Dimarahi oleh keduanya pada saat yang sama, patriark dari klan Yinglong, Ying Changkong, akhirnya tidak tahan lagi. Dengan lambayan tangannya yang besar, tombak lunas muncul, dan prestise kekaisaran yang luas meletus seperti gunung berapi. Bab 5456, Bayangan Tinta Naga Hitam Saat Anda memulai perang, Anda memulai perang. Anak ini benar, klan naga jahat yang hebat adalah prajurit paling berani dari klan naga. Mereka tidak takut gagal atau mati. Aku sudah lama tidak senang denganmu, ayolah, hari ini kita berdua akan bertengkar hebat, ini akan menjadi masalah hidup dan mati. Patriark dari klan naga jahat bermata emas, dengan cahaya ganas bersinar di pupil emasnya. Pisau aneh dengan bilah hitam tetapi dengan cahaya kemasan menyinari bilah muncul di tangannya. Dia penuh dengan semangat juang dan aura pembunuh yang ganas, dan dia telah mengunci Ying Changkong. Saya Akeong Tanda Pagar Kata-kata Ying Changkong awalnya ditujukan untuk Longchen, tetapi tanpa diduga, Patriark klan naga jahat bermata emas datang untuk bertarung. Ying Changkong memandang rendah pria ini dan mengira dia adalah pemuda yang terpana, tetapi dia masih jelas tentang kekuatannya. Mungkin orang ini berpikiran sederhana, jadi dia mencurahkan seluruh perhatiannya pada kultifasi, dan kekuatannya sangat menakutkan. Meskipun Changkong tidak takut padanya, dia juga tidak yakin akan memenangkannya. Musuh hari ini adalah Longchen, tapi idiot ini tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Dia membuat Ying Changkong tidak bisa turun dari panggung, dan dia tidak tahu bagaimana menjawab kata-katanya. Ying Changkong sangat marah sehingga Patriark dari klan naga jahat bermata emas menjadi hitam, dan dia berkata dengan marah, Si E Kian Zong, idiot, ini alam naga, kita harus sama dengan dunia luar. Ketika Si E Kian Zong mendengar kata, idiot, dia langsung menjadi geram. Dia tidak bisa mendengar sepatah kata pun dari apa yang dikatakan Ying Changkong di belakangnya, dan dia meraung dengan marah. Kamu idiot, seluruh keluarga mu idiot, jika kamu punya nyali, keluar dan bertarung. Apa-apaan? Ying Changkong sangat terengah-engah sehingga dia hampir memuntahkan setegup darah tua. Saat ini, mata Si E Kian Zong merah, seperti orang gila. Bagaimana dia bisa rela melawan orang gila? Semua orang di legiun darah naga tidak bisa menahan perasaan geli, dan Bai Sisi tidak bisa menahan tawa lagi. Long Chen biasanya pandai membangkitkan emosi, dan beberapa kata bisa membuat darah orang melonjak. Si E Kian Zong ini terangsang oleh Long Chen, dan pada saat yang sama merasa malu dan membenci perilaku masa lalunya. Sekarang dia sangat ingin membuktikan kesombongan dan keberanian klan naga jahat, dan sekarang dia telah membunuh Ying Changkong, dan ingin menggunakannya untuk menonjol. Melihat Ying Changkong hendak muntah darah, Bai Sisi tidak bisa menahan perasaan diam-diam di dalam hatinya, Sanyelong adalah Sanyelong, selama dia adalah musuh, tidak akan ada akhir yang baik. Apakah kalian sudah cukup bersemangat? Bukankah seharusnya anda juga berdiri dan mengatakan sesuatu? Wilayah naga adalah wilayah naga dari seluruh klan naga, dan naik turunnya kehormatan dan aib terkait dengan setiap klan naga. Apakah anda akan menjadi kura-kura selama sisa hidup anda? Ying menggertakkan giginya, Changkong berteriak marah kekejauhan. Orang ini cukup pintar, dia tahu untuk mengalihkan perhatian semua orang saat ini, dan menarik kebencian Long Chen kepada mereka. Bukankah kamu klan Yinglong akan menjadi bos dari Long Yu? Apakah kamu tidak ingin mendominasi Long Yu? Apa? Bagus? Anda hanya ingin menjadi bos, dan ketika anda menemui kesulitan, anda mundur. Long Chen mencibir. Long Chen secara alami tidak akan melepaskan kesempatan untuk mempermalukannya. Klan Yinglong dan lembah pil semuanya selaras, dan kekacauan di Long Yu kemungkinan besar dipicu oleh lembah pil. Adik laki-laki kecil ini benar. Dia tidak bisa menyelesaikan kesulitan apapun, jadi dia mundur. Kualifikasi apa yang anda miliki untuk bertanggung jawab atas Long Yu? Pada saat ini, cibiran datang. Namun, yang tidak diharapkan Long Chen adalah bahwa tawa itu keluar dari mulut seorang wanita, dan kemudian Long Chen melihat seorang wanita dengan celana ketat hitam dengan pantat ramping dan sosok yang anggun. Wanita itu tampak berusia tiga puluhan, dengan wajah cantik, mata sipit dan dalam, dan sosok yang panas, dengan bagian depan dan belakang yang menonjol. Melihatnya, orang tidak bisa tidak merasakan api jahat. Wanita ini seperti buah persik yang matang, yang membuat orang ingin menggigitnya. Pesona dewasa tidak sebanding dengan gadis-gadis muda itu. Meskipun Long Chen terbiasa dengan kecantikan, dia masih tidak bisa tidak melihat wanita ini dua kali, dan tiba-tiba Long Chen merasa ada yang tidak beres. Long Chen tidak berani menoleh ke belakang, jadi dia hanya bisa menggunakan indra spiritualnya untuk bersandar ke samping. Benar saja, pada saat ini, mata Bai Shishi menatapnya, dan Long Chen buru-buru melihat hidung dan mulutnya, menjaga mulutnya tetap terbuka dan penuh perhatian, menunjukkan tatapan yang sangat acuh-ta'acuh. Ketika wanita itu tiba, dia diikuti oleh klan naga kuat yang tak terhitung jumlahnya. Klan naga yang kuat ini memiliki energi dan darah yang mencengangkan. Kebanyakan dari mereka adalah klan naga hitam. Mo Ying, apa maksudmu? Apakah Anda pikir Anda tidak bisa menyelesaikannya? Saya meminta Anda untuk keluar untuk menunjukkan rasa hormat kepada Anda. Ying Changkong mencibir. Wanita bernama Mo Ying ini adalah patriar klan naga hitam, dan nama keluarga klan naga tidak mati seperti klan manusia. Klan naga hitam bisa bermarga Hei atau Mo, asalkan terkait dengan Hei. Semuanya akan baik-baik saja. Mo Ying ini juga merupakan kaisar naga setengah langkah yang menakutkan. Kekuatannya mirip dengan Ying Changkong dan Si E. Kian Song. Meskipun mereka tidak pernah bertarung secara langsung, mereka telah mencoba berkali-kali secara rahasia. Tidak ada yang bisa memanfaatkan pihak lain. Menghadapi jawaban Siangkong, sudut mulut Mo Ying perlahan melengkung membentuk lengkungan mengejek. Jalan kosong panjang. Oh, benar-benar. Saya kira tidak gelombang. Saya pikir saudara manusia kecil ini sangat kuat. Anda tidak bisa mengalahkannya. Bagaimana dengan ini? Jika kamu bisa menghadapinya, klan naga hitamku hanya akan menjagamu di masa depan. Petik 2. Ketika Mo Ying mengatakan ini, semua pembangkit tenaga listrik yang hadir terkejut. Saat ini, pasukan lain juga datang satu per satu, dan ekspresi mereka berubah setelah mendengar kata-kata Mo Ying. 8. Kekuatan utama saling memeriksa dan mempertahankan situasi yang sangat seimbang. Jika Ying Changkong benar-benar menyelesaikan Long Chen dan klan naga hitam bergabung dengan klan Ying Long, keseimbangan akan rusak dalam sekejap, dan domen naga dapat jatuh ke dalam kekacauan besar. Dalam prosesnya, darah pasti akan mengalir ke sungai pada saat itu. Ini Goblin. Long Chen memandang Mo Ying, Mo Ying juga memandang Long Chen. Long Chen diam-diam berpikir, wanita ini tidak sederhana, dia sepertinya melihat sesuatu. Pada saat yang sama, Long Chen juga merasa bahwa Mo Ying bukanlah wanita yang sederhana, tetapi dia kuat dan banyak akal. Long Chen telah melihat pemimpin dari delapan kekuatan lainnya, dan merasa bahwa IQ gabungan dari mereka semua mungkin tidak dapat bersaing dengan yang satu ini. Wanita. Benar-benar, apakah kamu berani bersumpah demi jiwa naga? Ying Changkong berteriak kaget dan gembira. Idiot. Kamu benar-benar tertipu. Long Chen tidak bisa berkata apa-apa saat melihat penampilan gembira Ying Changkong. Bagaimana IQ seperti itu bisa menjadi patriark? Apakah Anda minum terlalu banyak obat palsu dan merusak otak Anda? IQ Anda jauh di belakang orang lain. Bukankah ini melompat ke lubang api? Tentu saja, aku bersumpah. Setelah Mo Ying selesai berbicara, dia mengangkat tangan dengan wajah serius, membentuk segel yang aneh. Saya tidak setuju. Pada saat ini, minuman dingin datang, mengganggu sumpah Mo Ying. Bab 5457, pelakunya. Pada saat ini, seorang lelaki tua keluar. Pria tua ini tinggi dan kekar, janggut dan rambutnya merah menyala, suaranya seperti lonceng, dan momentumnya mencengangkan. Begitu dia berdiri, meskipun dia tidak melepaskan nafasnya, suhu tinggi yang menakutkan telah mendistorsi ruang dalam skala besar. Ketika Long Chen melihat lelaki tua itu dan Ciyun Xiao ditim di belakang lelaki tua itu, Long Chen langsung mengerti bahwa lelaki tua itu adalah patriark klan Cilong. Kedatangan bocah ras manusia telah membuat Long Yu berantakan. Sekarang Long Yu sudah dalam kekacauan, dan tidak bisa terus kacau. Mungkinkah Long Yu terluka parah dan sama sekali tidak berdaya? Saya khawatir ketika saatnya tiba, semua orang akan mati dan menjadi cacat. Pada akhirnya, hal-hal yang kami lindungi tidak akan tersedia bagi siapapun, tetapi akan lebih mudah bagi orang luar. Patriark klan Cilong berteriak keras. Kata-kata Patriark klan Cilong membuat pembangkit tenaga klan naga yang tak terhitung jumlahnya menganggup diam-diam. Saat ini, domain naga, setelah bertahun-tahun mengalami gesekan internal, telah menunjukkan tanda-tanda penurunan. Meski alam naga saat ini masih kacau balau, selama keseimbangannya tidak rusak, alam naga masih agak jauh dari kehancuran. Tetapi jika klan naga hitam bergabung dengan klan Yinlong, keseimbangan akan rusak, dan jika Anda ingin membangun kembali keseimbangan baru, pasti akan ada pertempuran berdarah, dan domain naga tidak tahan dengan lemparan seperti itu. Menghadapi halangan dari Patriark klan Cilong, Mo Ying sedikit tersenyum, seolah-olah semuanya sesuai harapannya, dia tidak berbicara, hanya menonton dengan tenang. Tunggu, kamu memanggilku anak manusia, aku bisa menanggungnya, tapi kamu bilang aku mengacau Longyu. Rumput? Jika kamu punya wajah, beritahu aku lagi. Longchen membawa Yui jahat lunas, menata Patriark klan Cilong, berkata. Kata-kata Longchen sangat belak-belakan, tapi apa yang dia katakan juga benar. Longyu Anda sudah dalam kekacauan, dan Anda ada hubungannya dengan saya. Ketika Longyu Anda dalam kekacauan, berapa ribu tahun yang lalu itu? Bisakah masalah ini disalahkan pada Lao Su? Patriark keluarga Cilong ditanyai dengan tidak sopan oleh Longchen. Dia adalah kepala klan dan salah satu pemimpin dari delapan kekuatan besar. Jaga juga kesopanan yang paling dasar. Tapi dia tidak bisa membantah kata-kata Longchen. Dia menahan amarahnya dan berkata, kata-kataku tidak cukup akurat. Longyu awalnya kacau, tetapi sejak ras manusia Anda datang, itu menjadi lebih kacau. Ini adalah fakta yang tak terbantahkan. Titik-petik 2. Itu masalahmu? Apa hubungannya dengan kita? Kami datang ke dunia Tianyuan melalui hutan belantara besar. Menurut Anda, sejak kita memasuki dunia Tianyuan, semua kekacauan di dunia Tianyuan akan diperhitungkan. Di atas kepala kita, Longchen bertanya balik. Kamu, kamu membuat kata-kata yang tidak masuk akal. Patriar klan Cilong sangat marah. Alasan adalah alasan, bagaimana bisa diambil dengan kata-kata yang kuat. Kapan naga yang sombong mulai belajar bermain trik? Menolak untuk menghadapi kesalahan Anda sendiri, tetapi meletakkan semua tanggung jawab pada orang lain. Hal yang paling menjengkelkan adalah kata-kata seperti itu sebenarnya diucapkan dari mulut seorang bapak bangsa yang agung seperti Anda, yang sungguh menakutkan. Pantas saja generasi muda klan naga hanya memiliki arogansi tapi tidak arogan. Semua perasaan mereka dipelajari dari kalian orang tua. Mereka tidak memiliki keberanian, tidak bertanggung jawab, dan tidak masuk akal. Itu karena pemimpin Anda yang tidak kompeten sehingga Anda jatuh ke titik ini. Longchen mencibir. Diam. Patriar klan Cilong meraung, suaranya awalnya nyaring, tetapi raungan ini seperti guntur di tanah yang meledak di telinga orang, mengguncang gendang telinga orang dengan rasa sakit yang hebat, suara menderu, suara yang tersisa tidak ada habisnya. Mengapa? Jika kamu tidak bisa mengatakannya, buka saja suaramu dengan keras. Jika suara nyaring berarti kekuatan, maka keledai akan menguasai dunia sejak lama. Longchen mencibir, dia tidak terbiasa dengan lelaki tua ini. Anda tahu, Longchen memiliki pedang sangfang di tangannya. Orang-orang dari klan naga ini, jika dia melihat seseorang yang tidak enak dipandang, dia akan memotongnya secara langsung. Dengan dukungan kaisar naga kekacauan, dia tidak memiliki begitu banyak keraguan. Anda. Patriar klan naga merah sangat marah sehingga rambut panjangnya berdiri tegak seperti jarum baja, tinjunya berderak, dan tubuhnya gemetar tanpa henti. Jelas, dia sangat marah. Apa-apaan ini? Apakah kamu masih ingin menggigit? Apakah aku salah? Semua orang di klan naga bertanggung jawab atas kekacauan di alam naga. Yang paling bertanggung jawab adalah Anda, para pemimpin. Alam naga dalam kekacauan, dan tulang-tulangnya ada di mana-mana. Anda membiarkan mereka mengekspos mayat mereka ke alam liar, yang tidak manusiawi. Melihat pertempuran terbuka dan rahasia di Longyu, tetapi Anda tidak menghentikannya. Menggunakan metode ini untuk menghapus kekuatan lawan dan mengabaikan korban dari klan yang sama adalah tindakan yang tidak benar. Kekacauan di Longyu masih ada, seperti penyakit membandel. Setelah bertahun-tahun, Anda tidak melakukan apa-apa. Ini tidak bijaksana. Karena Anda ingin memerintah seluruh klan naga, Anda harus memiliki sarana yang mengejutkan dan kekuatan yang tak tertandingi. Tetapi sayang sekali Anda tidak memilikinya, itu tidak berani. Kelompok pemimpin Anda adalah masa depan klan naga, berapa banyak dari Anda yang menyerahkan hidup Anda di tangan Anda. Tetapi kamu tidak benar, tidak bijaksana, dan berani. Kamu telah mengacaukan Longyu, tetapi kamu masih memiliki wajah untuk mengaum di depanku. Siapa yang memberimu keberanian? Siapa yang memberimu keberanian? Petik 2 Longchen menjadi semakin marah. Ketika dia membicarakannya, darahnya melonjak, darah naga itu meletus, dan naga besar itu mungkin tanpa sadar melonjak keluar. Itu semua adalah gemah dari Longchen, yang akan bertahan lama. Awalnya, Patriar klan naga merah penuh amarah, tetapi raungan Longchen membuat jiwanya bergetar, terutama Longwei di tubuh Longchen, kuno, luas, dan dengan suara suci gelombang raungan kuno kaisar mencapai mereka. Dari atas ke bawah, para ahli di Longyu semuanya terguncang oleh suara Longchen, dan rasa malu muncul secara spontan. Sebagai anggota Longyu, siapa yang tidak ingin Longyu menjadi baik? Tapi mereka tidak bisa menahan diri, mereka hanya bisa melihat Longyu begitu kacau sepanjang waktu, mereka sangat tidak nyaman dan kontradiktif, tapi mereka tidak bisa mengubah apapun, perasaan tidak berdaya itu membuat hidup lebih buruk daripada kematian. Hanya saja, selama ini tidak ada yang mau mengungkit masalah ini. Hari ini, Longchen langsung merobek bekas luka paling jelek di Longyu. Pada saat itu, semua orang diam. Ke atas. Awalnya, para tetua klancilong memelototi Longchen, tetapi lambat laun, dia menemukan bahwa dia tidak berani menatap mata Longchen, dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk sementara waktu. Mo Ying, Si Ekianzong, dan Patriark lainnya juga menunjukkan ekspresi kompleks di wajah mereka, tapi apa gunanya mengajukan masalah. Masalah yang telah menjangkiti Longyu selama bertahun-tahun yang tak terhitung ini hanya dapat diselesaikan kecuali klan kaisar naga muncul. Namun, bahkan jika anggota kuat dari klan kaisar naga muncul, karena klan naga utama telah terlalu lama keluar dari batasan klan kaisar naga, jika kekuatan mereka tidak dapat meyakinkan orang banyak, itu tetap tidak berguna. Tidak peduli apa, ini masalah klan nagaku, dan kamu, umat manusia kecil, tidak perlu khawatir tentang itu. Melihat semua orang diam, Ying Changkong mencibir. Kamu pengkhianat alam naga, tutup mulut, kamu adalah penyebab kekacauan di alam naga. Longchen menunjuk ke hidung Ying Changkong dan mengutuk. Namun, begitu Longchen mengatakan ini, Mo Ying, Si Ekianzong, dan para Patriark dari klan lain semua memandang Ying Changkong. Bab 5458, Kebingungan Pengkhianat Domain Naga Pada saat itu, semua anggota klan naga yang kuat mengalihkan perhatian mereka ke klan Yinglong, dan mata mereka langsung menjadi ganas. Orang-orang kuat dari klan Yinglong tiba-tiba menjadi tegang, dan banyak dari mereka memegang senjatanya secara langsung, mata mereka penuh kewaspadaan. Omong kosong apa yang kamu bicarakan, siapa pengkhianat Longyu, katakan padaku dengan jelas, Ying Changkong sangat marah dan membentak. Namun, menghadapi gemuruh langit, Longchen tersenyum dan berkata, jangan gugup, saya tidak tahu siapa pengkhianat Longyu, ini hanya ujian, mengapa kamu gugup? Lihatlah dirimu, semua orang berkeringat, dan kekuatanmu terkonsentrasi di bawah kakimu. Apakah Anda siap untuk melarikan diri kapan saja? Petik 2. Kata-kata Longchen menarik perhatian pembangkit tenaga klan naga yang tak terhitung jumlahnya. Seperti yang dikatakan Longchen, di kam klan Yinglong, pembangkit tenaga listrik tingkat Patriark semuanya tampak gugup, dan bersiap untuk bertarung kapan saja. Banyak orang yang cukup beruntung, meskipun tidak mungkin untuk mengatakan bahwa mereka akan melarikan diri hanya berdasarkan ini, tetapi memang ada kecurigaan itu. Klan Yinglong sangat dekat dengan lembah Pil Brahma. Semua orang tahu bahwa klan Yinglong adalah klan naga pertama yang membeli pil dari lembah Pil Brahma. Dengan dukungan eliksir, kekuatan klan Yinglong meningkat pesat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ternyata klan Yinglong hanyalah kekuatan kelas 2 di domain naga. Namun selama bertahun-tahun, mereka telah menjadi kekuatan super, dan pada saat yang sama mendapatkan banyak pengikut. Namun, klan Yinglong pernah bersumpah bahwa transaksi mereka dengan lembah Pil Brahma terbatas pada pil, dan sama sekali tidak ada hal lain yang terlibat. Meskipun kekuatan lain juga sedikit iri dengan peningkatan eliksir, banyak pembangkit tenaga listrik klan naga generasi tua sangat tradisional. Orang naga dapat minum pil untuk mendapatkan bantuan, tetapi mereka tidak boleh bergantung pada pil, karena fisik naga pada dasarnya berbeda dengan manusia. Meminum banyak pil tidak berbeda dengan meminum racun untuk menghilangkan dahaga. Ada kemungkinan besar bahwa itu akan mempengaruhi batas atas dunia di masa depan. Oleh karena itu, kecuali untuk kekuatan klan Yinglong, klan naga lainnya dengan tegas melarang murid mereka menggunakan pil. Setelah ditemukan, mereka akan diusir dari klan naga. Ini adalah garis merah mereka dan tidak boleh disentuh. Oleh karena itu, hal ini menimbulkan konflik besar antara klan Yinglong dan klan naga lainnya. Namun, klan Yinglong memiliki banyak anggota partai, yang telah menjadi iklim, dan tujuh kekuatan besar lainnya tidak mau bertarung langsung dengannya. Hanya klan Sialong yang memiliki tulang yang relatif kuat, dan mereka telah berperang melawan klan Yinglong. Namun, mereka selalu sangat menderita, dan mereka tidak pernah bisa mengguncang klan Yinglong. Meskipun semua orang sangat membenci klan Yinglong, mereka tidak pernah berpikir bahwa klan Yinglong akan menghianati Longyu. Sekarang apa yang dikatakan Longchen segera membuat semua orang waspada. Terutama tanggapan dari eselon atas klan Yinglong terlalu kuat, tetapi orang-orang kuat biasa itu tidak banyak bereaksi. Ini harus membuat orang curiga bahwa orang-orang yang berkuasa ini memiliki rahasia tersembunyi di hati mereka. Meski hanya kecurigaan, mereka sudah mengangkat hati. Kamu, Yinglonglong memandang Longchen, dan sangat marah hingga giginya akan digertakan. Dia meraung. Pengkhianat Longyu, itu kejahatan besar. Jika kamu tidak ingin memusnahkan keluarga, siapa yang tidak gugup? Saat Changkong mengatakan ini, semua orang mengangguk ke dalam. Pengkhianat adalah yang paling dibenci klan naga. Tidak ada yang mampu melakukan kejahatan ini, dan gugup adalah hal yang wajar. Ada senyuman di sudut mulut Longchen, dia menatap Ying Changkong dan berkata, jika kamu mengatakan itu, maka aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Longchen tidak tahu apakah klan Yinglong adalah pengkhianat, Tetapi Ying Tianhua adalah seorang jenius dari klan Yinglong, dan jelas tidak mudah untuk muncul di kam lembah Pilbrahma. Yang paling penting adalah Ying Tianhua muncul secara terang-terangan, yang berarti Ying Tianhua tidak lagi takut orang lain mengetahuinya. Selain itu, berdasarkan pemahaman Longchen tentang Brahma Pilfali, keluarga Yinglong sangat curiga. Longchen baru saja mengatakan pengkhianat yang sedang marah. Namun, yang tidak diharapkan Longchen adalah reaksi mereka akan sangat kuat. Benar saja, ras naga tidak pandai menyembunyikan rahasia seperti ras manusia, dan hampir semuanya tertulis di wajah mereka. Siapakah Longchen? Pernahkah Anda melihat pria yang begitu licik dan jahat? Sekilas terlihat jelas bahwa pasti ada yang salah dengan klan Yinglong. Longchen memandang si Eki Anzong, patriark dari klan Cilong, dan kepala klan naga lainnya, dan melihat bahwa wajah mereka serius, dan mereka jelas curiga, tetapi wajah Mo Ying tenang, dan tidak ada reaksi. Hati Longchen tergerak, sepertinya Mo Ying tahu ada masalah dengan klan Yinglong, dan orang ini cukup sabar. Ying Changkong sangat marah sehingga Longchen menjadi gila. Menghadapi mata curiga semua orang, dia tidak tahu harus berbuat apa. Semakin banyak Anda menjelaskan hal semacam ini, semakin Anda akan mentolerir keraguan. Jika Anda tidak menjelaskannya, itu juga akan menimbulkan kecurigaan. Sialan, kamu tidak diterima di Longyu, segera keluar dari Longyu. Ying Changkong berteriak dengan tajam. Saat ini, dia tidak ingin memikirkan bagaimana mempermalukan Longchen lagi. Dia hanya berharap Longchen dan yang lainnya segera menghilang, dan meninggalkan Longyu sejauh mungkin, dan tidak pernah kembali. Longyu bukan milik keluargamu. Mengapa mereka harus pergi jika Anda membiarkan mereka pergi? Masalahnya belum terselesaikan, dan kata-katanya belum dijelaskan. Dia tidak bisa pergi. Si Eki Anzong adalah orang pertama yang berdiri dan berkata, saya tidak tahu apakah dia mengetahui masalahnya, atau apakah dia sengaja menentang Ying Changkong gelombang dan ingin mempertahankan Longchen. Meskipun lelaki tua itu sangat membencinya, dia benar-benar tidak bisa pergi, mari kita bicarakan setelah menyelesaikan masalah. Patriark Klan Cilong berkata, namun, dia tidak mengatakan apa masalahnya, dia hanya ingin menjaga Longchen tetap di belakang. Adik laki-laki ini sangat tampan dan tampan, ada baiknya untuk melihat kedua kalinya. Mo Ying tersenyum sedikit. Jelas, dia juga menyatakan posisinya bahwa dia ingin mempertahankan Longchen. Dari delapan kekuatan utama, tiga di antaranya ingin meninggalkan Longchen. Pada saat ini, para patriark dari kekuatan besar lainnya juga mengungkapkan pandangan mereka bahwa Longchen tidak dapat pergi untuk saat ini. Pada akhirnya, hanya Klan Ying Long yang ingin mengusir Longchen, dan pasukan lainnya meminta Longchen untuk tetap tinggal. Ying Changkong mengertakan gigi dan membawa mereka pergi dengan ekspresi muram. Longchen, kamu menyebalkan, tapi aku harus mengakui bahwa beberapa katamu masuk akal. Anda tidak perlu takut, selama Anda tidak memiliki niat buruk terhadap Klan Naga saya, saya akan membuat Anda tetap aman bahkan jika saya mempertaruhkan nyawa saya. Yang tidak diharapkan semua orang adalah si Ekyan Zhong mengatakan hal seperti itu kepada Longchen. Ini sama saja dengan mendukung Longchen dalam bentuk terselubung. Klan Naga Kuat yang hadir semua memandang si Ekyan Zhong dengan tak percaya. Setelah makan, dia sangat baik padanya. Apakah ada yang salah dengan orang ini? Ikuti aku kembali ke Klan Naga Putih dulu. Pada saat ini, kata Patriar Klan Naga Putih. Longchen mengangguk, dan kemudian, di bawah tatapan banyak orang, Longchen memasuki alam naga bersama Klan Naga Putih. Ketika Longchen pergi dengan Klan Naga Putih, di kedalaman alam naga, disarang 10.000 naga dari Klan Yinglong, di ruangan gelap yang sunyi, Ying Changkong berkata kepada sesosok. Leluhur, ada yang salah. Bab 5459, leluhur Yinglong. Apa yang salah? Dalam kegelapan, sosok urus berkata dengan membelakangi Ying Changkong. Suara lelaki tua itu kering dan serak, seolah ada segenggam pasir di tenggorokannya, sangat tidak nyaman untuk didengar. Hari ini, binatang manusia kecil itu, Ying Changkong memberitahu lelaki tua itu apa yang terjadi hari ini secara mendetail. Maksudmu, mereka menjadi curiga. Orang tua itu merenung sejenak dan berkata, Seharusnya, binatang kecil umat manusia itu sepertinya kita telah mengkhianati Longyu. Dan lawan babi saya sangat bodoh sehingga mudah dilihat oleh orang lain. Saya pikir rencana kita mungkin harus dilakukan lebih cepat dari jadwal. Ying Changkong dengan ragu berkata, Orang tua dalam kegelapan terdiam beberapa saat dan kemudian berkata, Kami tidak dapat mengambil keputusan tentang masalah ini. Anda harus segera menyebarkan berita di sini secara diam-diam. Ingat, ini rahasia, menggunakan metode rahasia yang belum pernah ada. Digunakan sebelumnya. Keluarkan pesannya. Dipahami. Melihat lelaki tua itu berbicara dengan sungguh-sungguh, Ying Changkong buru-buru berkata, menggunakan metode komunikasi sebelumnya tidak lagi aman. Selain itu, kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Pegang erat-erat dan tunggu dan guh memberi kami kabar. Rencana kami, tanpa bantuan dan guh, memiliki tingkat keberhasilan yang sangat rendah. Dan bahkan jika kita berhasil, kita harus membayar mahal, jadi jangan bertindak gegabuh kecuali benar-benar diperlukan. Orang tua itu berkata, Ya, Ying Changkong mengangguk. Pria bernama Longchen itu, dari nada bicaramu, terdengar agak licik. Pria tua itu bertanya lagi. Merepotkan, auranya, kurasa itu tidak jauh lebih buruk daripada monster-monster di segel itu. Ying Changkong berkata dengan serius. Sekuat monster tersegel. Orang tua itu sedikit terkejut ketika dia mendengar kata-kata, kamu harus tahu bahwa monster yang di segel itu semuanya adalah talenta tak tertandingi yang telah dipelihara oleh hukum kekacauan. Bisakah Longchen ini berdiri bahu-membahu dengan mereka? Saya pikir itu harus pada level itu. Bahkan jika itu lemah, itu hanya sedikit lebih rendah. Kata Ying Changkong. Orang tua itu terdiam lagi, dan berkata setelah sekian lama, sekarang hukum langit dan bumi tidak lengkap, rahasia surga kacau, dan auranya tidak mencukupi. Masuk akal bahwa kecil kemungkinannya seorang jenius pada level ini akan lahir. Namun, dia menyandang kekuatan darah naga. Anda mengatakan bahwa masih ada jejak kekuatan kekaisaran di auranya, yang kemungkinan besar adalah darah dari klan naga kaisar yang sebenarnya. Tampaknya ada rahasia luar biasa yang tersembunyi di dalam kelompok anak laki-laki manusia ini. Petik 2 Pria tua itu sepertinya berbicara sendiri, dan Ying Changkong tidak tahu bagaimana menjawabnya, jadi dia hanya bisa diam di sampingnya. Orang tua itu berkata setelah beberapa saat, tidak peduli rahasia apa yang mereka sembunyikan, itu tidak akan mempengaruhi rencana kita. Namun, ketika rencana kita dilaksanakan, mungkin kepentingan kita yang besar untuk menjaga mereka tetap hidup. Petik 2 Aku mengerti, tapi aku khawatir Longchen dan yang lainnya akan menceritakan rahasianya kepada klan naga putih terlebih dahulu. Klan naga putih tampaknya memiliki hubungan yang sangat dekat dengan mereka. Kata Ying Changkong. Tidak masalah apakah kita memberitahu atau tidak. Rencana kita penting. Huff, selama rencana kita berhasil, seluruh alam naga akan menjadi milik kita. Saat itu, klan Ying Long saya akan menjadi penguasa alam naga. Siapa yang tidak berani menerimanya? Pria tua itu mendengus dingin. Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat apa yang terjadi sekarang. Ying Changkong bertanya ragu-ragu. Mobilkan semua eyeliners untuk memantau setiap gerakan seluruh Longyu, di dalam dan di luar domain. Jangan dibiarkan. Maka Anda tidak perlu melakukan apa-apa. Tunggu saja dengan tenang. Anda tidak perlu khawatir. Sekarang Longyu sudah ada di saku kita, dan tinggal menunggu waktu sebelum kita menguasai Longyu. Orang tua itu berkata. Setelah mendengarkan instruksi lelaki tua itu, Ying Changkong mundur perlahan, dan setelah Ying Changkong pergi, lelaki tua itu perlahan memalingkan wajahnya. Saya melihat wajah lelaki tua itu layu, seperti mayat, kulitnya setipis kertas, dan jimat ditempelkan di dahinya. Di segel jimat, ada tulisan peri. Jika Long Chen ada di sini, dia akan terkejut, karena kata, San Sekerta, terukir di segel jimat. Dan kata, San Sekerta, berwarna merah cerah, dan dalam aliran kekuatan ilahi, ada energi spiritual yang tak berujung mekar. Senyum muram muncul di sudut mulut lelaki tua itu, ketika saya selesai menyerap kekuatan jimat, Huff, di dalam alam naga, mereka yang mengikuti saya akan makmur, dan mereka yang menentang saya akan binasa. Long Chen memasuki alam naga dan langsung memasuki wilayah klan naga putih. Namun, para pemimpin dari delapan kekuatan utama, kecuali klan Yinglong, semuanya datang. Hanya saja, kecuali para pemimpin dari tujuh kekuatan utama, orang-orang lainnya tetap berada di pinggiran klan naga putih. Orang kuat yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi seluruh klan naga putih, dan suasananya masih sangat tegang. Long Chen bahkan tidak sempat menyapa saudara-saudaranya sebelum dia dibawa ke kuil naga putih. Di sini, kecuali Long Chen, semua patriark adalah patriark, dan patriark biasa tidak memenuhi syarat untuk masuk, semuanya adalah yang terkuat. Kepala Keluarga, Legiun Darah Naga, Bai Yingzwe dan yang lainnya hanya bisa menunggu di luar aula. Setelah memasuki aula, patriark dari klan Bai Long buru-buru mengeluarkan sembilan futon. Long Chen tidak sopan dan tidak menunggu orang lain duduk lebih dulu. Hanya duduk di atasnya. Itu tidak sopan. Patriark dari klan Cilong hanya bisa mendengus dingin. Jika kamu tahu etiket, berdiri saja di sana. Kenapa? Ini rumahmu. Tolong poles dua bola mata besarmu. Ini adalah klan Bai Long. Apakah Anda mendengar itu? Ini keluarga Bai Long Wan. Long Chen sepertinya takut pihak lain tidak akan mendengar dengan jelas, jadi dia mengulanginya dengan keras. Gelombang saya tidak tuli, apakah saya perlu Anda mengulanginya? Patriark dari klan Cilong sangat marah. Engah. Melihat patriark dari klan Cilong, Mo Ying, yang memerah karena marah dan lengah, tiba-tiba terhibur. Namun, sangat tidak pantas untuk tertawa pada saat yang menegangkan seperti itu. Dia dengan cepat memalingkan wajahnya, tetapi bahunya masih bergetar, jelas dia masih tertawa. Patriark klan Cilong menjadi hitam karena marah, menggertakkan giginya, dan tampak seperti akan memakan orang. Patriark klan Bai Long buru-buru merapikan semuanya dan berkata, Patriark Ciyue, harap tenang dulu. Long Chen adalah seorang junior dan seorang anak. Jangan memiliki pengetahuan seperti dia. Setelah selesai berbicara, Patriark dari klan Bai Long memandang Long Chen dan berkata, Long Chen, Patriark Ciyue sebenarnya adalah orang yang sangat baik, bahkan jika emosinya sedikit tidak sabar, Anda harus santai saja. Sebenarnya, Anda mungkin salah paham tentang Long Yu. Niat awal pembentukan kekuatan mereka bukanlah untuk mendapatkan kekuasaan, juga tidak pernah berpikir untuk menjadi raja. Itu karena Long Yu dalam kekacauan. Mereka ingin mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk melindungi orang lain agar tidak dikendalikan oleh klan Ying Long. Hanya saja tidak ada yang menyangka hal-hal akan berkembang ke level ini. Padahal, masing-masing dari mereka adalah orang yang baik. Petik 2 Mendengar apa yang dikatakan Patriark klan Bai Long, wajah Long Chen sedikit melembut, dan dia berkata dengan serius. Sejujurnya, aku sebenarnya orang yang baik. Engah. Akibatnya, sebelum Long Chen selesai berbicara, Mo Ying, yang baru saja sedikit melambat, tidak bisa menahan diri lagi, dan tertawa lagi. Patriark bayangan tinta. Patriark klan Cilong berdiri dengan marah. Bab 5460, keluarga Bond Dragon 1 Maafkan aku, maaf, aku tidak bersungguh-sungguh, kalian lanjutkan. Mo Ying tersenyum pahit, dan membuat gerakan meminta maaf. Meskipun dia biasanya memiliki kepribadian yang ceria, dia juga tidak tersenyum pada acara-acara penting. Tapi hari ini saya tidak tahu apa yang salah, saya selalu merasa terlalu banyak titik tawa di tubuh Long Chen, seolah-olah dia tersentuh oleh titik tawa itu, dia menjadi sensitif. Semakin kamu tidak ingin tertawa, semakin mudah untuk tertawa, yang membuat Mo Ying sangat malu, dia benar-benar tidak bersungguh-sungguh. Patriark klan Cilong disebut Ciyue. Meskipun kata bulan sering digunakan dalam nama perempuan yang melambangkan kelembutan, kepala keluarga klan Cilong sama sekali tidak lembut. Melihat Mo Ying terus meminta maaf, dia sangat marah sehingga dia tidak bisa mengungkapkannya, jadi dia hanya bisa menatap Long Chen dengan ganas dan berkata. Katakan, dari mana kamu mendapatkan semua darah nagamu? Apa rencanamu untuk datang ke wilayah nagaku? Anda berbicara dengan nada interogator. Anda memiliki sikap buruk. Anda tidak berbicara untuk tujuan kesetaraan dan saling menguntungkan. Saya menolak untuk menjawab. Long Chen menggelengkan kepalanya. Anda, Patriark klan naga merah menunjuk Long Chen, gemetar karena marah. Dia menekan amarahnya tanpa mengutuk siapapun saat ini. Nada ini, bagi mereka, dianggap tenang. Anda tahu, di klan Cilong, dia tidak pernah begitu baik kepada anak-anaknya sendiri atau anggota tingkat tinggi klan Cilong. Pria di depannya ini tidak puas. Seolah-olah dia tidak tahan lagi, seorang Patriark tinggi berdiri dan meraung, saya pikir Anda datang ke sini dengan sengaja untuk membuat masalah, dan Anda memiliki niat buruk. Patah. Akibatnya, hanya di tengah kata-katanya, Long Chen muncul dengan mulut besar dan menamparkan wajahnya dengan keras. Tamparan Long Chen begitu kuat sehingga seluruh aula bergetar untuk sementara waktu, dan orang kuat naga itu tiba-tiba jatuh ke tanah. Pada saat itu, semua Patriark yang hadir tercengang. Siapa sangka Long Chen akan sangat berani sehingga dia berani bergerak di sini, bahkan memukul Patriark klan Bondragon. Klan naga tulang adalah alternatif dari klan naga. Kekuatan klan naga lainnya dibudidayakan dalam ki, darah, jiwa, del, tetapi klan naga tulang mengukir semua kekuatan mereka di tulang mereka. Bahkan bagian dari klan tulang naga lahir tanpa kristal naga, dan kekuatan kristal naga melebur ke dalam tulang sejak embryo terbentuk, yang menyebabkan kekuatan yang sangat kuat dari klan tulang naga. Dalam hal kekuatan, dari zaman kuno hingga saat ini, klan tulang naga dapat menempati peringkat 10 besar. Patriark dari klan tulang naga adalah kaisar naga setengah langkah dengan kekuatan yang sangat menakutkan, tetapi dia ditampar langsung oleh tamparan ringan Longchen. Tamparan Longchen mengejutkan semua orang yang hadir, dan Patriark tulang naga itu ditampar hingga kesurupan. Antara alis. Longchen bergerak secepat hantu, dan setiap langkah tidak terduga. Ketika semua orang bereaksi, Longchen telah menahan Patriark dari klan tulang naga. Berdengung. Ujung pisau Dragon Bond Si Iwe, dan cahaya Dewa Hitam, terus berkedip. Sebab, mereka semua harus dibunuh di tempat. Di sini, semua orang tidak siap, dan Longchen bergerak terlalu cepat, dan tidak ada tanda sebelum tembakan. Ketika semua orang mengerti apa yang sedang terjadi, nyawa kepala klan tulang naga sudah ada di tangan Longchen. Kulit semua orang berubah. Teman kecil Longchen, jangan impulsif. Kepala klan Bai Long buru-buru berteriak. Meskipun dia telah mendengar Bai Ying Sui dan yang lainnya berbicara tentang Longchen sebelumnya, bahwa Longchen adalah orang yang berani dan berani, dan tidak ada apapun di dunia ini yang tidak berani dia lakukan, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Longchen akan pindah ke sini. Selain itu, begitu dia menyerang, akan ada guntur yang menggelegar. Jika Longchen membunuh kepala klan naga tulang, alam naga mungkin dalam kekacauan dalam sekejap. Di tangan Longchen, tulang naga Si Iwe menunjuk ke alis kepala klan naga tulang, mencondongkan tubuh ke depan, jarak antara keduanya kurang dari tiga kaki, Longchen mengulurkan tangan dan menepuk wajahnya yang marah. Jika kamu percaya padaku, diam saja dan dengarkan aku baik-baik. Jika Anda tidak mempercayai saya, keluar saja, tetapi Anda tidak dapat memfitnah saya sesuka hati, apakah Anda mendengar saya? Kegentingan Patriark dari klan tulang naga mengertakkan gigi dan mengepalkan tinjunya dengan erat. Dia sangat marah, tetapi saat ini hidupnya ada di tangan Longchen. Bahkan jika dia memiliki kemampuan untuk mencapai langit, dia tidak akan memiliki kesempatan menampilkan. Yang paling penting adalah dia tidak berani memprovokasi Longchen. Dia bisa mengatakan bahwa orang ini adalah orang gila. Jika dia bukan orang gila, dia tidak akan bisa melakukan hal gila seperti itu. Jika Anda menamparkan Patriark naga di Longyu, bukankah itu menamparkan wajah seluruh Longyu? Dengan cara ini, dia benar-benar menyinggung seluruh Longyu, tidak peduli apakah dia membunuh kepala klan naga tulang atau tidak, dia tidak akan pernah meninggalkan Longyu hidup-hidup. Jadi, meskipun kepala klan naga tulang sangat marah, dia tidak berani bersaing dengan orang gila, jadi dia hanya bisa menggertakkan giginya, tetapi dia tidak berani mengatakan sepatah katapun. Patriark lainnya juga memiliki wajah muram. Meskipun tamparan Longchen tidak ditujukan pada mereka, tetapi dia juga pemimpin dari delapan kekuatan utama. Perilaku Longchen merupakan penghinaan bagi mereka semua. Tapi Patriark Klan Bailong tidak merasa terhina, dia hanya merasa cemas, sangat cemas hingga keringat menetes dari dahinya. Dia juga telah mendengar tentang temperamen Longchen. Longchen adalah orang yang benci diancam. Jika dia menimbang minatnya, kemungkinan akan menyebabkan kesalahpahaman. Saat ini, dia tidak tahu bagaimana membujuk Longchen. Untuk sesaat, seluruh aulah sunyi, dan jarum terdengar, kecuali Patriark Klan Bailong, tidak ada yang berbicara. Aku tahu kamu tidak yakin, kamu pikir aku adalah serangan diam-diam, memanfaatkan ketidaksiapan orang gelombang tidak apa-apa, aku tidak akan membunuhmu. Longchen memandang Patriark dari Klan Naga Tulang, dengan seringai di sudut mulutnya, dan mundur, kembali ke posisinya. Mati. Ketika Longchen mundur dan kehilangan ancamannya, kepala Klan Naga Tulang meraung, aura yang menakutkan meletus, dan cakarnya yang tajam seperti listrik, mengalir lurus ke arah Longchen. Ledakan. Namun, saat dia bergerak, tiba-tiba sebuah tangan biok menamparkan telapak tangannya, dengan suara keras, kepala Klan Naga Tulang terkejut berulang kali. Mo Ying, apa maksudmu? Melihat orang yang menembak adalah Mo Ying, kepala Klan Bond Dragon meraung marah. Masalahnya belum terungkap, kamu tidak bisa membunuhnya. Mo Ying berkata dengan dingin. Dia memiliki niat buruk dan dengan jahat mempermalukan Klan Naga. Bisakah kamu menahan nada ini? Kepala Klan Naga Tulang meraung. Tidak peduli apa, hal-hal harus diklarifikasi, dan kemudian kita bisa membicarakan hal-hal lain. Mo Ying berkata, dia berdiri di depan Longchen, jelas, dia tidak akan membiarkan kepala Klan Naga Tulang membunuh Longchen. Memahami. Hahaha, kalian melakukannya, saya tidak akan berbicara dengan anda lagi. Patriar Klan Naga Tulang mengertakkan gigi. Dia menunjuk Longchen dan berkata, bocah ras manusia, saya akan meletakkan kata-kata saya di sini. Jika kamu bisa keluar dari alam Naga hidup-hidup, namaku akan ditulis terbalik. Patriar Klan Naga Tulang melambaikan lengan bajunya dan berjalan keluar dari Aula dengan penuh amarah. Patriar Klan Naga Tulang pergi, dan Patriar Klan Naga lainnya di Aula juga menjadi suram. Oke, semuanya, jangan membuat wajah kalian terlihat seperti sol sepatu kalian. Orang itu juga pengkhianat Klan Naga. Anda harus berterima kasih kepada saya, kata Longchen sambil tersenyum ketika kepala Klan Naga Tulang pergi. Apa? Semua orang terkejut.